Bisa kita kasih bersama dengan Gigi-Gigi, ini kemarin sempat ramai viral lagi setelah terkuat fakta bahwa Donnie Salmanan itu sebelumnya pada umur 19 tahun ya waktu itu ya, dia pernah menikah dengan Gigi selama 1 tahun, pacarannya sih dari tahun 2018 ya, jadi itu adalah hubungan yang singkat sih, ya gitu ya, dan dari pada saat sama Gigi itu dulu Donnie Salmanan profesinya dari juru parkir, pernah kerja di bank juga ya, sebagai marketing bank, terus pernah jual beli handphone juga, apa minjem-minjemin uang itu juga pernah ya, kayak jaminannya BPKB gitu, jangan jaminan BPKB itu pernah juga, itu waktu masih pacaran sama kamu, temenan, masih temenan, oh masih temenan, masih temenan, hingga dia baru belajar-belajar trading di akhir-akhir masa pacaran sebelum menikah ya, dan kehidupannya juga up, pernah sukses, yang rugi 2 miliar itu waktu sama kamu, terus pada saat kembali lagi, ya pernikahan kalian sudah selesai gitu, dan kamu move on di tahun 2021, masih tahun lalu loh, cepat ya, kamu ketika ada kasus ini gitu, tahunnya dari mana? awalnya dari temen, temen nge-share, terus akhirnya dari mama, terus dari keluarga, terus kamu dan keluarga komentar apa? kaget aja sih, cuman yang lebih kaget sama prihatin tuh mama, kenapa mama prihatin? karena kan dulu deket juga sih sama mama, jadi mama sedih aja, pas tahu kabar kayak gitu jadi walaupun kalian berpisah itu sebenarnya hubungannya baik? baik-baik aja, gak ada dendam, gak ada marah? gak ada tapi ketika dia kena kasus, emang sempat ada tuduhan ke kamu gitu? sempat, sempat ada beritanya dihujat gitu, karena kamu viral? iya apa, karena dituduh pansos? karena dituduh pansos, terus juga disangka yang cepuin, segala macem, kayak gitu, itu banyak deh banyak, jadi kamu ngomong ini untuk mengklarifikasi bahwa kamu gak seperti itu? iya nah ini sebagai orang yang pernah deket sama Doni Samanan, kita mau tanya nih komentar kamu, ini ada video Doni Samanan minta maaf gitu, banyak netizen menganggap, kok kayaknya dia gak ada rasa bersalah sih? cengar-cengir aja gitu ya, ini kamu coba lihat ya, barangkali kamu bisa sedikit memberitahu ini beneran dia gak ada rasa bersalah atau emang dia begitu kalau lagi stres ya? ini kan kalau hospitas, kalau kita ngelihatnya itu kayak orang lagi pidato aja gitu ya, lagi ada membuat pidato pembukaan karena ya kayak biasa aja, kecuali dia masukin tangannya di dalam kantong gitu, dan itu malah memberi kesan seolah-olah dia kayak gak tulus gitu minta maafnya kamu ngelihatnya itu gimana sih? mungkin karena grogi kali ya, karena grogi dia kalau waktu dulu kalah tuh kayak gitu juga gak gayanya? lebih ke, sebenarnya orangnya ceria sih maksudnya apapun masalahnya, apapun yang lagi dihadapinnya pasti kayak senyum, ceria tetep legowo aja gitu mungkin kalau misalkan kayak gitu dia ini lagi grogi lagi grogi menurut kamu? iya kalau biasa ngomongnya kayak gitu emang? ya kayak gitu juga kayak gitu juga? cuman ya biasa aja biasa aja walaupun itu kan lancar ya ngomongnya gitu? iya emang biasanya lancar ngomongnya walaupun dia lagi sedih atau lagi kalah trading kayak gitu juga ngomongnya? gak ada perubahan? gak ada sih datar gitu orangnya? iya lebih keceria mungkin ya lebih keceria, emang suka senyum-senyum gitu? oke baiklah terus nah ini kan ada juga nih Kak ketika dia mulai disorot orang karena dia suka berbagi dan bikin konten berbagi benar kamu dulu sempat menyarankan dia untuk jangan deh jangan bikin konten berbagi gitu? iya kenapa? karena masih ada cara yang buat berbagi yang lain gitu maksudnya? maksudnya kan masih ada cara berbagi yang lebih baik gitu gak harus di konten-in gak harus di konten-in, terus waktu itu saran kamu dia bikin konten apa? motor motor iya lebih ke motor aja maksudnya lebih apa ya nge-vlog kayak gitu daily vlog kayak gitu-gitu kalau misalkan emang pengen konten gitu kenapa kamu waktu itu menyarankan dia kalau berbagi jangan di konten-in? kurang suka aja sebenernya kamu kurang suka begitu sebenernya gitu ya nah ini kita mau tanya juga nih ya ke kamu ini sifat-sifat Doni Salmanan atau bukan sih gitu ya suka memendam perasaan? suka memendam perasaan itu ya? iya kalau udah gak kuat baru diomongin gitu dia merasa ada ini gak sih keinginan untuk harus kaya gitu untuk membuktikan ke orang-orang bahwa dia bisa sukses? kalau ngebuktiin ke orang-orang enggak sih tapi kalau keinginan dia pengen jauh lebih baik kehidupannya emang iya ada karena dari dulu keinginan dia tuh ya nolong orang terus ngebahagian orang tuanya ngebahagian keluarganya dan orang-orang yang dia sayang kayak gitu dia orangnya seneng pamer gak? enggak sih enggak dulu enggak oke gampang stress? gampang stress tergantung tergantung overthinking? overthinking enggak gampang dihasut orang? enggak pinter ngomong? pinter ngomong mungkin ya iya ya jadi ya kalau sama orang tuh luas gitu ya kalau ngobrol apa segala macem gitu ya terus kamu kan sempat juga kamu memberi semangat buat siapa namanya? Sushen ya? Sushen mantan tunangannya kenapa sih kamu memberi semangat ke Sushen gitu? iya ini mantan tunangannya Indraken sih gitu kenapa? ya biar semangat aja dia kenapa? karena kamu bayangkan apa? enggak apa-apa sih ya pengen semangatin aja maksudnya biar dia lainnya lancar kayak gitu karena kamu merasakan apa ketika kamu viral tersangkut dalam kasus mantan? ya mungkin perasaannya sama ya apa itu? ya merasa kenapa harus disangkut pautin gitu merasa kenapa harus disangkut pautin dan kamu kembali lagi kenapa mau bercerita diundang awalnya kan enggak mau gitu enggak mau buka suara untuk mengklarifikasi bahwa kamu bukan cepu walaupun banyak orang atau ada orang terdekat orang yang kamu kenal lah yang menuduh kamu iya kamu enggak marah sekarang? apa masih marah? enggak udah enggak ya? iya oke baik Gigi terima kasih ya sudah hadir lu bagi cerita iya jangan sama kak dia pegang sih baik yang berikut ini tamu kita adalah aduh dia artis dari jaman silik sekarang dia adalah seorang anggota dewan yang kemarin ramai diperbincangkan oleh netizen di tahun lalu ya karena dia operasi ya mukanya kok mukanya beda sih dan dia menjawabnya dengan di edit mukanya lebih beda lagi kita lihat dulu profilnya Tina Tune berikut ini Tina Tune penyanyi dan politisi berusia 28 tahun yang mempopulerkan lagu Bolo Bolo pada 1999 ini terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019 hingga 2024 sulung dari dua bersaudara ini Desember lalu memposting foto mengenakan kacamata yang disebut netizen wajahnya berbeda karena dagunya lebih tirus ia juga membalas netizen yang mengomentari dagunya di tiktok dengan memposting video makan menggunakan efek dagu panjang yang ditonton hingga 11 juta kali perempuan yang berhasil menurunkan 25 kg berat badannya dengan diet menghindari makanan yang digoreng dan berkarbohidrat tinggi ini pernah mengenalkan kekasihnya yang berprofesi sebagai pengusaha pada imlek tahun 2020 dan mengaku sudah dua tahun menjalin hubungan bagaimana tanggapan Tina Tune terhadap komentar netizen yang menyebutnya operasi plastik dan seperti apa kelanjutan hubungan Tina Tune dengan pengusaha tersebut saksikan kisah selengkapnya hanya di rumpi no secret oke kita sudah berjumpa dengan Tina Tune di sini kita panggilnya Tina Tune aja ya iya dong apa-apa kalau di kantor nanti baru panggilnya beda ya banyak yang panggil Tina Tune juga tetap Tune Tune gitu ada Astaga iya rekan-rekan sejawat gitu iya tapi yang paling lucu masyarakat kadang-kadang memanggil Atun coba ada ganti nama Bu Atun oke baiklah Tina Tune kamu di sini ya karena kita ingin melihat reaksi kamu yang paling cepat muncul ketika kamu mendengar kalimat-kalimat DORCANA apa yang telitas cepat dimenang kamu ketika kamu mendengar kalimat Tina Tune sekarang kerjaannya ya pencitraan doang enggak dong enggak mereka beneran kerja loh beneran kerja ya oke apa yang telitas cepat dimenang kamu ketika mendengar kalimat Tina Tune hati-hati jadi pejabat bisa terbuai korupsi prinsip prinsip enggak korupsi enggak korupsi ya apa yang telitas cepat dimenang kamu ketika mendengar kalimat Tina Tune operasi plastik gue kepo aja deh nenek DJ apa yang telitas cepat dimenang kamu ketika mendengar kalimat Tina Tune kapan nikah sih yang ini dia speechless cuman senyum-senyum aja tinggal nunggu undangan nih kayaknya ya tinggal nunggu undangan ini belum nih tuh masih kosong berarti tinggal nunggu undangan ini oke udah ada calon belum? ha? udah ada belum calonnya? ada calon oh ada calon oke baiklah sekarang kita tempatkan Tina Tune di kursi panas silahkan ya ampun ya kan biasanya di di DPR itu anggota dewan kan kursinya lebih panas ya di sini ya kamu biasanya kalau ngundang pejabat-pejabatnya yang kamu dudukan di kursi panas ya sekarang oke Tina Tune jawab pertanyaan dengan jujur apa adanya apakah pertanyaanku di jawabannya fitnah atau fitnah atau fakta fitnah atau fakta kalau benar kamu itu melakukan perbaikan di bagian wajah sehingga terlihat lebih tirus coba kita lihat fotonya dari kecil sampai besar hmm ada penambahan no yang terakhir tuh aku sampai pakai bajunya sama tuh yang terakhir banget yang digosipin oh gitu dia tau megaknya berklarifikasi oke berarti benar operasi ya jawabannya setelah berikutin kemana-mana dakar berikutin kemana-mana Terima kasih.